Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat youtube semuanya Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Dan semoga banyak rezekinya Serta dimudahkan segala urusannya pada hari ini Amin Ada informasi terbaru bagi para KPM PKH, BPNT, dan BST Bahwa tinggal 5 hari lagi jika dihitung dari sekarang Ada apa di hari Senin tanggal 28 Juni 2021 besok Ada agenda penting yang harus diketahui oleh semua KPM Oleh karena itu mari kita simak video ini sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang diberikan Baik sobat youtube langsung saja untuk informasi yang pertama Kita sudah ketahui bersama Kemarin Kementerian Sosial sudah menurunkan Surat pencairan untuk bantuan BPNT Alokasi bulan Maret Dan ini khusus bagi KPM BPNT yang belum cair ya Bantuannya dari bulan Maret kemarin Dan ini siap-siap bagi para KPM BPNT Ada 1842 14 KPM BPNT yang belum cair dari bulan Maret Dan ini siap-siap dalam proses pencairan ke masing-masing rekening KKS hingga saat ini Pencairan ini untuk beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia Jadi siap-siap akan ada saldo masuk bantuan BPNT Pada akhir bulan Juni ini bagi para KPM BPNT yang belum cair Kemudian ada informasi yang ditunggu-tunggu Ada apa sebenarnya pada tanggal 28 Juni hari Senin besok Bahwasanya ada informasi penting bagi para sobat youtube KPM PKH maupun BPNT dan BST Yang memiliki usaha kecil Dan sobat belum pernah mendapatkan bantuan UMKM senilai 1,2 juta rupiah Pada tahun 2021 ini untuk tiap-tiap daerah Dan segeralah sobat mendaptar bantuan UMKM bagi yang memiliki usaha Bagi para KPM PKH, BPNT dan BST yang memiliki usaha Baik usaha kecil maupun menengah Ini berhak sekali mendaptar bantuan banpres UMKM senilai 1,2 juta rupiah pada tahun ini Dan perlu diketahui pada tanggal 28 Juni besok adalah Batas akhir pendaftaran bantuan banpres UMKM Maka bagi para masyarakat maupun KPM PKH, BPNT dan BST yang memiliki usaha Dan belum pernah mendapatkan bantuan BPUM Bisa segera mendaptar dengan membawa berkas Seperti fotokopi EKTP, fotokopi kartu keluarga Dan fotokopi nomor induk berusaha Dan foto tempat usaha sobat Dengan mengisi formulir pendaftaran secara online Ataupun mengumpulkan berkas pendaftaran di dinas kooperasi dan UMKM Ataupun di kelurahan Dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan UMKM ini harap segera mendaptar Siapa tahu sobat ada rezeki untuk mendapatkan bantuan banpres UMKM 1,2 juta rupiah pada tahun ini Baik sobat youtube, demikian informasi dari saya mengenai Ada apa di hari Senin tanggal 28 Juni 2021 besok Ada agenda penting yang harus diketahui oleh semua para KPM Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Dan silakan bagi sobat youtube yang belum subscribe agar di subscribe Dan berikan jempol like ya dan silakan berikan komentarnya Dan juga silakan di share di media sosial sobat youtube Apabila informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semuanya Sub indo by broth3rmax